Intro Situasi semakin mencekam di bakmut Ukraina seusai pasukan Rusia mengepung wilayah tersebut. Oleh sebab itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah mengirim pertanda bahaya ke Amerika Serikat. Zelensky pun mengatakan bahwa Ukraina berada di posisi yang sangat buruk. Hal tersebut disampaikan oleh mantan penasihat Kepala Pentagon, Kolonel Douglas MacGregor. Yang menyebut, Zelensky memberitahu semua orang kalau pihaknya sudah kalah. Pasalnya, permasalahan bukan hanya timbul karena Ukraina memiliki sedikit cadangan senjata. Namun masalah terbesar dari negara tersebut, yakni tentara terbaik Ukraina, banyak yang tewas. Hal ini membuat MacGregor khawatir terhadap Zelensky. Ditakutkan Presiden Ukraina itu tidak akan mengikuti nasihat para jentralnya. Sinyal bahaya pun juga disampaikan oleh Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, yakni Valery Salkusini. Pihaknya membeberkan kerugian Ukraina akibat perang melawan Rusia. Valery memberitahu kerugian besar itu kepada para pemimpin militer Amerika Serikat. Ia diam-diam memberitahu mereka bahwa Ukraina telah kehilangan 257 ribu orang sejak awal. Terima kasih telah menonton!